Ratusan pasien berhamburan keluar setelah adanya kebakaran di lantai 4 rumah sakit umum daerah Bandung Kiwari, Kota Bandung. Kebakaran ini membuat kepanikan seluruh pasien di rumah sakit. Petugas damkar Kota Bandung berupaya menjinakkan api di ruangan ICU lantai 4 RSUD Bandung Kiwari, Rabu pagi. Sejumlah pasien, orang dewasa dan anak-anak pun dievakuasi ke luar gedung dan juga ke rumah sakit terdekat. Sebagian pasien bahkan diletakkan di halaman rumah sakit dan dipindahkan ke ruangan IGD. Kebakaran diduga disebabkan mesin sterilisasi udara yang terlalu panas. Pasien semuanya sudah dievakuasi, dan memang kan tadi juga termasuk bayi-bayi yang sudah dievakuasi. Sebenarnya sudah ada di bawah, dan juga di belakaran. Jadi steril udara, jadi dia berpotensi. Ini asap, dan ini pun yang besar. Jadi apinya sudah satu alat kecil, tapi tadi kan bahannya ini asap, itu yang mungkin menimbulkan kepanikan. Tapi Alhamdulillah sudah tertangani, pendinginan juga sudah selesai. Setelah pengecekan secara menyeluruh, petugas memastikan tidak ada potensi api lagi di rumah sakit. Sementara sedikitnya 20 bayi dan ibu dirujuk rumah sakit lain untuk perawatan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!